Sementara itu, homologasi sirkuit Mandalika jelang World Superbike 2022 telah selesai. FIM memberi grade B untuk sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika Lombok, Musa Tenggara Barat resmi mendapatkan homologasi grade B dari Federasi Balap Motor Internasional atau FIM. Homologasi grade B didapatkan pada Kamis kemarin. FIM selaku Federasi Loraga dan Dorna Sport selaku memegang hak komersial World Superbike telah memeriksa kesiapan sirkuit. Mereka sudah menilai tingkat keselamatan serta perbaikan track dari kerb, run-off hingga asfal. Dan ini berarti gelaran balapan World Superbike bisa segera dimulai 11 hingga 13 November. Kemarin sore, Dorna, FIM dan di Indonesia diwakili oleh IMI dan MGPA bertemu dan FIM memberikan homologasi B untuk Pertamina Mandalika International Circuit setelah dilakukan track improvement. Jadi kita resmi boleh melakukan pre-practice dan balap.